Hey guys, it's Julius again. It's 7 o'clock in the morning at Rumpin Airfield, sunny sky with zero wind. It's beautiful morning and very ideal for a test flight. Friend Handy couldn't come because he has an event on his church. And also my daughter that usually is my backup camera girl has her own occasion today. So now I brought my wife and my son here. Today I'm going to maiden flight this beauty, PBY Catalina RC plane model in 1.14 scale. The wingspan is about 90 inch or 2.3 meters. The weight is about 6.2 pounds or 2.8 kilograms. The wing is huge compared to the size of the fuselage. For you who doesn't know Catalina, although I doubt it, because Catalina is one of the World War II legend planes. It can transport, recon, search and rescue, and even drop bombs. The design actually outdated from the era before the war. That makes this plane beautifully classic. It even has no flaps. I wanted to build it right after I watched Tom Hanks Greyhound movie about a year ago. Maybe. Okay, the plane is ready to go. Just need to check the CG. Oh, one more thing. Control surface check. Okay, good. It's good to go. This model is made out mainly with 5mm depron foam or foam board and some plywood formers. I use baking tapes for covering and then paint it. Like usual, I hate steering wheel. So here I manually bend the front landing gear to make it straight. Here we go the maiden flight. Here we go The maiden flight. Terima kasih telah menonton 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 Oh iya motor ini kalau gini dia stabil ya motornya Oh iya iya Adi rumput aja By adding the weight on the nose, tame the plane a little bit, but it's still very sticky to the ground Then again after i cut throttle it glides perfectly, okay i will angle down a bit on both motor But maybe go back to the original CG that is 30% of wing core Nothing is broken just the right main landing gear strut a bit banded Okay here's the current downtrust of the motor relative to the wings airfoil And then after adding two rings on both upper screws, here's the downtrust angle on both motors Here we go the third flight Wow masih Wow 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 menurut saya menyebabkan atas batang yang buruk. Masih CG, butuh lebih kecil. Mereka masih belum menjawab sebabnya ia sangat sedikit ke atas pada take of run. Ia membutuhkan sekitar 15 menit untuk menyebabkan pesawat. Tekniknya, itu adalah crash. Tapi, ia bergerak sederhana di tik busis. Jadi, ia memiliki damai minimum, hanya melakukan struts yang sedikit. Oke, di sini apa yang terlihat. Dengan 30% wingcourt CG. Saya pikir ini cukup dengan sedikit kemampuan. Anggul keinginan tidak terlalu besar. Ini masih normal, saya pikir. Anggul motor truss juga cukup. Anggul horosital juga cukup. Anggul horosital juga cukup. Ini yang saya menemukan yang menarik. Sangat mudah untuk menggerakannya. Mungkin rata elevator saya terlalu besar, atau terlalu sensitif. Oke, di sini saya menurunkan rata elevator ke 50%. Dan menggunakan perubahan ini untuk mengubahnya kembali ke 100% just in case. Di sini gerakannya dengan rata 100%. Dan ini adalah 50%. 100% lagi. Dan 50%. Saya tidak tahu mungkin long tail yang membuat rata elevator terlalu sensitif. Saya bukan penggunaan penggunaan, hanya penggunaan. Saya perlukan bantuan Anda di sini. Jika Anda ada sesuatu di minda, silahkan menikmati komen di bawah. Saya masih menurunkan mengapa perubahan terlalu 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 kecil. My DC-3 dengan 2.5 kg dengan 2.2 meter wingspan. Terlalu mudah berbanding dengan Catalina ini dengan 2.3 meter wingspan dan 2.8 kg kemudian setelah saya berbanding di toilet, saya ingat saya mengganti saya mengganti mengganti wingtip untuk washout. Mungkin saya mengganti terlalu banyak. Untuk Anda yang menurunkan, wingtip adalah teknik untuk membuat konstruksi RC model untuk menghindari wingtip stall. Dengan mengganti wingtip sedikit, akan membuat wingtip stall dulu, tetapi wingtip masih akan memiliki lift, jadi tidak akan stall. Hampir semua model saya tidak menggunakan wingtip karena saya ingat membuat dari foam dan mereka lebih light dari model lakar. Tetapi saya baru mulai menggunakannya pada I10 dan Catalina ini. Itu menggantikan mengapa sangat terlalu kering di atas ketika di take of run karena wingtip wingtip itu mengganti menyerang ke atas. Dan kemudian saat saya ingat itu adalah atas kebanyakan atas kebanyakan motor adalah atas kebanyakan atas kebanyakan atas kebanyakan ketika di atas kebanyakan. Dan kemudian saya mengganti atas kebanyakan dengan kebanyakan dan kebanyakan yang kebanyakan terlihat dari motor tapi sebenarnya dari kebanyakan yang mencoba menyerang kebanyakan kebanyakan kebanyakan. Oke, saya rasa saya mendapatkan culprit yaitu overtwist wingtip wingtip. Jadi ini yang saya akan melakukan untuk menyiapkan minggu depan. Pertama, menggunakan angka kedua motor yang kedua. Pertama, menghilang wingtip. Jadi saya perlu mengganti 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 atas kebanyakan dan mengganti mengganti dengan kebanyakan kebanyakan terlebih 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 dengan mengganti atas kebanyakan. Akhirnya, yang ketiga, adalah mengganti wingtip. Ini disebabkan terlebih 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 dan jika orang yang terlebih itu terlebih terlebih left-dade Terima kasih.